Mengarah ke siang, karena memang isi yang dilaporkan hanya KDST. Bagi mimpi di siang bolong, Usai Lesti melaporkan Muhammad Rizky. Rizky bilang sebagai sang suami, ya kemesraan di sosmed ternyata. Tak seindah mimpi dan kenyataan. Usai pengakuan dari pihak kepolisian, gini pengakuan, pembenaran dari orang terdekat Leslar, membuat kasus ini makin terang-beneran. KDRT yang menimpa Lesti Kejora. Ya, tadi pas tahu beritanya kaget banget-banget, dan nyoba nanya di Bang Atlin, benar apa enggak? Dan jawabannya bener. Enggak tahu, harus percaya. Apa enggak berharap? Ini cuma prank. Dan kalaupun itu benar, Dede, sayang kamu kuat banget. Banyak yang sayang sama kamu. Dan Abang L, dengar nih, mutikon menangis. Bang, itu benar? Enggak sih, beritanya lemes banget gue. Benar. Konfirmasi dari Atlin. Tagar Leslar. Wow, wow, wow. Kenapa Atlin disebut orang terdekat? Karena ia pernah bekerja, dan sekarang dia punya kedekatan dengan saksi yang ada di berita acara laporan Lesti. Yakni siapa? Novi Tasari dan Finda. Ya, ini Novi, Taren, dan Ayla Tahayu di Instagram mereka. Ya, tentu hal itu semakin memperjelas. Penik-penik yang selama ini, yang sebelumnya, saat ini sebelumnya, menjadi tanda tanya besar. Bahwa hal tersebut hanya merupakan prank, ya. Walaupun di headline beberapa berita, itu jelas nampak KDRT yang diterima oleh Lesti dan laporan Lesti Kejora pada KDRT yang ia terima dari sang suami. Tentu hal ini adalah membenarkan ke simpang siuran yang selama ini yang dianggap gosip belaka oleh kita sekalian para Leslar Lover yang nggak percaya begitu cepat seumur jagung penikah Lesti dan gila harus kandas karena ketawa berselingkuh dan diakhiri dengan KDRT. sungguh sangat disayangkan oleh kita-kita sekalian. Tapi itulah takdir dan jalan yang harus diterima mungkin suratan untuk Lesti Kejora dan Rizky bilang. Kasian pada Bunda Lesti dan Abang R yang masih belia. Menikah seumur jagung rupanya harus kandas karena proses ada KDRT, guys. Ugan sebelumnya cukup menarik sekali ketika mereka naik di Leeds, ya. Wow, walaupun nampak tak begitu konsentrasi entah ketakutan atau itu adalah gejala-gejala yang akhirnya menimbulkan KDRT, guys. Wow, wow, wow. Sungguh disayangkan dan kita tentunya sangat support Lesti yang dalam hal ini tersakiti dan tentunya mendapatkan perlakuan yang tak sepantasnya oleh sang suami Mama Rizky Bilar. Semoga Bilar pun akhirnya nanti bisa inset dan menyadari kesalahannya. Jelas dengan adanya laporan ke pihak kepolisian dan pembenaran dari pihak Poles ya. Meto Jakarta Selatan artinya disimpang siuran dengan didukung oleh orang terdekat Leslar. Dan tentunya Atlin mengabarkan tersebut mendapatkan kabar pembenaran dari sahabatnya yang masih bekerja di Leslar Entertainment yakni Firda dan Novi. Ya, hal itu akhirnya menguas kita di kendaraan dikaduakan yang terbaik dan support ala-ala baik dari mereka dan ambil pelajaran. Dan salah satu bukti juga yang mengatakan adalah ketidakhadiran mereka di acara semalam di infotainment.wot.stv yang mana Lesti tidak bilang dan bilang ya dan bilang banyak nominik yang mereka menjadi salah satu nominasinya guys ya. Sungguh disayangkan tentunya Leslar Lover berduka untuk hal ini tentunya. Cuma inilah kenyataan yang harus kita terima. Duhur banget seperti kita naik lid ya. Mimpi di siang bolong yang nyatanya itu adalah kebenaran. Tak menyangka tapi itu adalah kenyataan. Doa yang terbaik karena Bunda Lesti sekarang harus dirawat di rumah sakit. Karena mungkin pikiran ya guys ya. Pikiran dan hal-hal lain yang selama ini kerja keras untuk membahagiakan putra terkinta Abang El dan suaminya ternyata harus berbuah pil pahit yang itu diakibatkan karena adanya perselingkuhan dan kemudian mendapatkan KDRT. Semoga Bunda Lesti dikuatkan Keluarga Lesti dikuatkan dan juga Bilar Keluarga Bilar diberikan kesadaran terhadap hal ini guys. Terima kasih. 180 ngangkut kalau ya kursinya singa aja deh Lesti Mas Yami banyak hatersnya? Oh tenang bang orang ganteng memang banyak hatersnya. Tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya. Gue tidak mampu lah mencapai segala sekarang yang gue punya. Begitu juga sebaliknya tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak mampu untuk mencapai itu tidak mampu untuk dia akan beli tas her. Mereka akan beli tas her. mendingan dia beli sengah. Wah kalau dia enggak kawin sama Rizky Dilar iya gitu. Dan gue Mendingan dia tamu aja ya karena dia punya suami baik soalnya kaya-kaya. Mereka cari dulu bukti. Bahwa valuasi Lesternya itu sudah ratusan miliar padahal bentuknya baru 6 bulan. Apa? Apa valuasi Lesternya apa? Dari pendapatan income saat itu. Income kita saat itu banyak lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsor. Nah dibeli lah gue beberapa persen. Beberapa persen aja itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun hidup sebenarnya. Tapi gak mungkin gue yaudah lepas tangan aja datang. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax